Pemirsa, aksi pencurian di sebuah toko emas di Komplek Pasar Belauran, Kelandasan, Balikpapan Kota tertangkap kamera keamanan atau CCTV. Aksi tersebut disinyalir dilakukan oleh komplotan ibu-ibu berkerudung dengan modus berpura-pura membeli perhiasan agar mengalihkan perhatian pemilik toko. Pelaku tindak kriminalitas dengan sasaran toko perhiasan emas belakangan bergentayangan di Pasar Belauran, Kelandasan, Balikpapan Kota. Baru-baru ini, aksi pelaku tertangkap dalam rekaman CCTV toko perhiasan harmonis yang berlokasi di salah satu blok pasar. Dalam rekaman CCTV, kejadian berlangsung 27 September 2014 sekira pukul 11.00 Wita dan baru diketahui oleh pemiliknya beberapa jam kemudian. Aksi pelaku nyaris tanpa jejak mencurigakan, apalagi saat itu menurut keterangan pemilik toko, banyak pengunjung yang hendak membeli perhiasan, sehingga fokus para pekerjanya terbagi. Kejadian ini bermula ketika satu persatu pengunjung bertangan ke toko untuk memulai aktivitas transaksi. Untuk memilih perhiasan yang akan dibeli, biasanya pengunjung mencocokkan dengan cara mengenakannya terlebih dahulu. Di sinilah para pelaku mulai bekerja. Pelaku yang disinyalir berjumlah empat orang itu berusaha mengalihkan perhatian penjaga toko dengan cara mengenakan satu persatu perhiasan yang seolah akan dibeli. Di saat lengah, salah satu anggota komplotan menyelipkan perhiasan yang dicoba dan menyimpannya di dalam tas tangan atau kantong baju. Pertama, pula-pula membeli. Pura-pura membeli. Padahal cuma mau ngambil aja. Itu jam berapa? Itu sekitar jam sepuluh. Jam sepuluh, ya? Jam sepuluh pagi? Jam sepuluh pagi. Buatan mereka itu? Itu berkisar empat orang. Empat orang? Iya, berkisar empat orang. Jadi, empat orang itu yang bikin mengalihkan. Ciri-cirinya ibu, ibu-ibu keperhubung yang berumuran sekitar empat puluhan ke atas. Setelah berhasil mengamankan barang curiannya, komplotan pelaku satu persatu meninggalkan toko dengan cara berpencar agar tidak menunjukkan kecurigaan. Dari kejadian itu, sebuah gelang emas seberat 150 gram berhasil dibawa kabur pelaku. Total kerugian diperkirakan mencapai 60 juta rupiah. Menyikapi kejadian tersebut, pemilik toko melaporkan ke Mapores Balikpapan untuk tindak lebih lanjut. Hingga kini, polisi masih berupaya menyelidiki identitas pelaku untuk melakukan penangkapan. Raymarisi, BTV